Pemirsa sebanyak 116 warga suku anak dalam yang berada di dusun Sungai Paku, Desa Sukadamai, Kecamatan Limun dilaksanakan vaksinasi. Vaksinasi yang diperakar SAI TNI dan Polri bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sarlangon ini langsung mengunjungi pemukiman warga SAD. Sebanyak 116 warga suku anak dalam yang berada di dusun Sungai Paku, Desa Sukadamai, Kecamatan Limun melakukan vaksinasi. Sebelum dilaksanakan vaksinasi, warga SAD terlebih dahulu diberi arahan bahwa dengan vaksin imunitas tubuh lebih kuat dan dapat terhindar dari COVID-19. Sedikitnya sebanyak 116 warga rimba yang berada di dusun Sungai Paku dengan kesadaran bersedia untuk divaksin. Kapolsek Limun Ibtu Adi Prayitno menjelaskan kegiatan vaksin ini merupakan upaya percepatan realisasi vaksin bagi warga SAD yang berada di dusun Sungai Paku dan diikuti antusias. oleh warga SAD. Sudah, jadi kami mengalami program memang hudus untuk Sukadamai, karena yang selama ini mungkin berita-berita hot yang ada di warga Sukadamai adalah kita tunjukkanlah hari ini bahwasannya hari ini memang seluruh warga SAD yang ada di desa Sukadamai ini antusias untuk melaksanakan program vaksin. Sementara Mar Hasan Camat Limun saat menghadiri proses pelaksanaan vaksin menjelaskan, pelaksanaan vaksin di lingkungan SAD ini merupakan dadakan. Setelah berkoordinasi bersama kepala desa setempat, selain itu masih ada beberapa warga SAD yang belum mau divaksin. Namun setelah diberi arahan mereka dengan kesadaran mau dilakukan vaksin. Vaksinasi ini merupakan upaya untuk menjelaskan, selain itu masih ada beberapa warga SAD yang belum mau. Setelah kita berkoordinasi sama kandil semacam, betul-betul banyak juga yang mau untuk hari ini. Makanya sudah ada jadwal ini, tidak ada. Vaksinasi ini merupakan upaya dalam percepatan vaksinasi khususnya bagi warga SAD yang dilaksanakan di Balai Suku Anak Dalam, Dusun Sungai Paku, Desa Sukadamai, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Dan sebagai percepatan dalam penanganan COVID-19 untuk warga SAD yang bersedia menerima vaksin guna pencegahan penyebaran COVID-19 dan mendukung program pemerintah pusat.